Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ekonomi eksperimental. In this class, we can use bilingual language, English, and bahasa. But if you do not understand about what I mean in this material, I will explain again in my class. Jadi, dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan dua bahasa. Tapi, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dan kurang paham akan materi tersebut, maka jangan sungkan untuk bertanya dan saya akan menjelaskan secara ulang dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk video pembelajaran kita yang pertama saat ini, akan saya bagikan contoh dari Najing Teori. Dan, di dalamnya akan dijelaskan secara singkat tentang pengertian Najing Teori. Di mana, secara keseluruhan akan saya ambil kesimpulan nanti di akhir video. Dalam konsep Naj, Teller mengatakan adanya indikasi bias. Hal ini disebabkan karena seseorang berpikir secara irasional dalam pemahaman teori rasional. Naj merubah perilaku seseorang dengan menargetkan sistem otomatis. Contohnya saja, adanya sistem bawaan yang kemudian bisa diubah kepada opsi lain di mana orang lain memiliki pilihan tentang kesukaan mereka. Atau, Naj mengubah tentang beberapa pilihan-pilihan kompleks di bingkai sedemikian rupa agar menampilkan pilihan yang menarik. Selain itu, Teller dan juga Sunstein mengutip beberapa penelitian dalam bidang psikologi selama 10 tahun yang menyatakan bahwa kondisi psikologi seseorang dapat berakibat signifikan atau memberikan dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jika seseorang sedang mengalami keadaan psikologis yang sangat buruk, maka kemungkinan sangat sulit untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Pelopor dan awal mula Naj teori. Pada tahun 2008, Richard Teller, seorang ekonom, dan Charles Ersesteng, seorang profesor hukum, menulis buku yang berjudul Naj, Improving Decision About Health, Wealth, and Happiness dan menjadi awal kepopuleran dari Naj teori. Maka untuk memperjelas adanya contoh konsep penerapan Naj teori dalam kehidupan sehari-hari, kelompok kami menyajikan dalam tayangan berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen tahapan Najing yang terbagi dalam 4 tahapan. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, memahami psikologis dan tingkah laku atau motivasi apa yang merupakan penyebab masalah. Yang ketiga, merancang suatu perubahan lingkungan. Yang keempat, menguji efektivitas rancangan. Untuk lebih memahami efektivitas terhadap rancangan tersebut, kita akan melakukan wawancara terhadap salah satu pimpinan perbankan yang ada di Kota Ripop, yaitu kantor kas PJB yang ada di Tempo Kota Ripop. Yang terhadapi, kita baru di JB pada saat masyarakat ini yang pasti sama mungkin seperti masyarakat yang lain. Kami juga pasti ada masalah di tempat itu, pasti ada. Tapi yang mau-mau-mau, kita harus menjalankan tugas. Sulitnya, pasti gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan kepada nasabah, tapi juga tidak terlalu lama. Artinya, nasabah juga terkenanya aman, tidak mengumpulkan masa. Atau lagi, kalau kita langsung kantor yang memang relatif penting, tapi tetap harus bisa dilayani dengan tidak mengumpulkan masa. Perubahan yang diumumkan pada saat masyarakat ini sebenarnya dari sisi internal dan eksternal sih. Kalau dari sisi internal kita, jelas kalau kami mungkin yang pelayanan umum, kita menggunakan masker double medis yang pasti, kemudian juga menjaga protes di kita, dan juga menggunakan ini sebagai apa ya ini, pasalang, pasalang dokoek supaya tidak terjadi perangsung dengan nasabah. Terus juga yang kedua, nasabah sendiri, sekarang kita untuk ruang temunya, ruang temunya kita buat di luar, tidak berkumpul, tidak orang. Jadi yang maksud itu hanya yang memang melakukan yang berkumpul saja, ketika sudah selesai, itu berkumpul. Jadi untuk menghindari peraluan berkumpul di satu ruang. Dampak perubahannya pasti ada ya, salah satunya pasti ada aja nasabah yang memang kurang, kenapa ada di luar, kenapa tidak di dalam, pasti ada. Tapi yang kita kumpulan untuk memberikan informasi kepada nasabah, untuk bisa memahami kenapa kita melakukan ini, karena bentuk antisipasi juga, memutuskan mata dengan rantai kontrol di barang kopi. Terus dampaknya juga nasabah yang tadi kita bisa melakukan proses lebih banyak, terutama misalnya di teller atau di checker, bisa proses lebih banyak produk. Sekarang ada nasabah yang tidak mau terlalu lama, tidak. Jadi mungkin karena dianggapnya, mereka kan kita sering ditemukan orang, jadi akhirnya mereka cuma seperlunya saja, dan tak tebak, jadi dia sudah selesai. Itu sih dampaknya dari sisi kita, masalahnya juga agak sedikit turun. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa contoh, penerapan must theory dalam kehidupan saya. Bu, makan yuk. Ayo. Di depan. Beli bubur. Eh, bursan ah. Yang lain tuh. Yang lain tuh. Itu, itu makannya. Itu, itu mulu. Terus gimana? Medi. Apa ya, enaknya? Banyak sih menu-menunya, menu-menu serapan pagi juga banyak di situ. Ya udah deh. Ada bubur juga ya? Baginya ada. Oh, boleh. Ayo, ayo. Anfalso coat. Nihet, Clos diagnostics. Ya udah- Nihet engineering We gewal �ibuatnya yukenis eigentlich Sundan berhormat. Pada restoran Cepasaji Magdi telah menerapkan choice architect yang dijelaskan pada Natch Theory. Konsumen dapat memilih makanan sesuai dengan seleranya melalui sistem digital. Pada menu promosi, memudahkan para konsumen untuk memilih makanan dan hal ini merupakan trik yang juga dijelaskan dalam Natch Theory sebagai dorongan untuk konsumen membeli makanan yang sedang dalam menu promosi yang bisa saja mungkin bukanlah rencana awal seorang konsumen untuk memilih makanan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima menonton!